Kembali lagi bersama saya, kali ini saya mau bahas politik Ternyata Ratu Wadil pernah mengujarkan dalam ujarnya Bahwasannya politik adalah suatu pembodohan masyarakat Kok bisa? Perlu diketahui, memang dunia ini, bumi, sekarang dikuasai oleh politik Hampir setiap negara di muka bumi ini, dia berpolitik Jadi politik ini sudah mendunia di seluruh dunia Dan perlu kamu ketahui, apa maksud dari politik? Politik adalah suatu bentuk usaha Untuk mencapai keinginan yang kita inginkan Jadi politik adalah suatu usaha Untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan Ada yang menyangkutkan politik dengan partai Bisa jadi belum tentu Karena apa? Politik berhubungkan merupakan suatu partai Tapi suatu partai sudah pasti dia berpolitik Jadi, kalau kalian menyangkutkan politik dengan partai Bisa jadi belum tentu Karena apa? Politik belum tentu pada partai saja Politik itu cakupannya luas Tapi sudah dipastikan Bahwasannya, semua partai yang ada Mereka semua berpolitik Mereka semua melakukan politik Untuk mencapai keinginan mereka Supaya mereka menang Di dalam peselenggaraan Pemilu Dan biasanya Kalau politik sudah dijalankan Oleh partai-partai Biasanya mereka akan melakukan siasat Seribu satu siasat Seribu satu siasat akan dikeluarkan Dari bagi-bagi amplop berisi uang Dari makan bersama Dari bagi bantuan sosial Entah sembako Entah donasi Entah pengobatan medis Entah yang lainnya Semuanya itu Adalah bentuk suatu pencitraan Yang dilakukan oleh suatu politik Supaya apa? Mereka bisa mencapai tujuan mereka Mereka bisa memenangkan Kompetisi dalam politik Jadi sebenarnya Politik adalah pembodohan masyarakat Karena apa? Benar Saat para Partai Saat Mereka melakukan politik Benar Saat mereka melakukan pencitraan politik Memang benar Mereka membantu rakyat kecil Mereka memang benar Membantu rakyat kecil Entah dikasih sembako Donasi Amplop berisi uang Bantuan sosial Entah seperti gerobah Terus modal usaha Dan lain sebagainya Benar Saat pencitraan Mereka melakukan Bantuan 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 kepada masyarakat Masyarakat Merasa tersanjung Aduh aku dibantu partai ini Aku berutang budi pada partai ini Wah aku tak nyobris di partai ini Benar Mereka membantu rakyat kecil saat pencitraan Tapi setelah tujuan mereka tercapai Lihat buktinya Lihat bukti yang sudah diberikan Apakah mereka melakukan segala bantuan lagi Seperti saat mereka melakukan pencitraan Karena apa Pencitraan adalah Banyak muka Pencitraan adalah awal manis Pencitraan adalah Pemausuan jati diri Untuk mencari banyak penggemar Untuk mencari banyak orang Supaya mereka berdatangan pada Dia Yang melakukan pencitraan itu Dan hampir semua Partai Ketika dia melakukan politik Semuanya melakukan pencitraan Tidak ada yang tidak Itu adalah usaha mereka Supaya tujuan mereka Untuk memenangkan Kompetisi partai itu tercapai Kompetisi dalam partai politik Itu tercapai Karena apa Partai yang menang Dia akan berkuasa Dan berdaulat Jadi Semua politik Itu adalah Pembodohan Semua yang dilakukan Saat berpolitik Tidak ada kata tulus Walaupun di Ucapan Di wajah Digelak-geri saat melakukan politik Ketika di ucapan Saya tulus memberi ini Saya suka rela memberi ini Saya gini-gini-gini Semuanya itu Untuk mencari Para orang-orang yang mau Di pihak dia Saat melakukan politik Semuanya yang digunakan adalah Hukum timbal balik Partai politik Yang melakukan politik Mereka berharap Supaya orang-orang Dapat Membantu partai mereka Supaya partai mereka Bisa menang Dalam kompetisi politik Yang digunakan adalah Hukum timbal balik Bukan hukum kasih Jadi semua Segala bantuan Segala pencitraan Segala kemanisan Yang dilakukan saat Awal politik Semuanya Tidak ada yang tulus Walaupun Ucapannya Wajahnya Saya tulus Saya suka rela Suka cita Semuanya Demi rakyat Jadi Manisnya kelihatan Tapi yang diperlukan Bukan saat dia Melakukan politik Yang diperlukan Bukan saat dia Melakukan pencitraan Perlu diketahui Sosok orang itu baik Bukan saat dia berpolitik Sosok orang itu baik Bukan saat dia pencitraan Karena apa? Politik dan pencitraan Itu adalah pembodohan Itu adalah Pemalsuan jati diri Kalau kamu ingin lihat Dia baik atau tidak Lihat kehidupan dia Keseharian dia Sebelum dia melakukan Politik dan pencitraan Lihat kesetiap Harian dia Jangan melihat dia Saat dia berpolitik Dan pencitraan Karena semua Saat melakukan Politik dan pencitraan Semua Terlihat dan terdengar Manis Manis dilihat Manis didengar Tapi faktanya nanti Belum tentu Kamu lihat Pak Jokowi Pak Jokowi Saat melakukan Kompetisi politik Apakah Pak Jokowi Melakukan pencitraan? Pak Jokowi Sama sekali Tidak melakukan pencitraan Hanya saja apa Pak Jokowi Terkenal baik Karena apa? Segala perjuangan dia Sebelum dia menjadi presiden Dia bisa memakmurkan Rakyat Solo Dia bisa memakmurkan Rakyat Surakarta Dia menjadi Gubernur Dia bisa Mendamaikan Dia bisa Mengharungkan Tempat-tempat Dia bisa Menyenangkan hati Rabiat Dan saat dia Dipilih presiden Dia tidak melakukan Pencitraan Tapi apa? Dia yang terpilih Karena apa? Memang faktanya Tanpa dia berpolitik Tanpa dia melakukan Pencitraan Dia sudah baik Dia sudah Memihak pada rakyat Dan dia sendiri Dari rakyat kecil Padahal dia tidak Melakukan pencitraan Dia tidak bagi-bagi Sembako Bagi-bagi uang Amplop Saat politik Saat pencitraan Tapi saat jadi presiden Dia melakukan Banyak bantuan sosial Dia melakukan Pembangunan Luar biasa Di negeri ini Dia melakukan Jasa yang luar biasa Bagi rakyat Indonesia Dia melakukan Hal-hal yang luar biasa Bagi negeri ini Dia menjadi presiden Yang Harus dibanggakan Dia menjadi presiden Yang dapat Mengharungkan Negeri ini Di hadapan Negara lain Karena di negara-negara lain Indonesia berubah Di mata negara lain Ketika Dipimpin Pak Presiden Jokowi Itu sekian Informasi dari saya Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe Video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!